Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi Sorotan Publik Pada bulan Mei 2023, BAN Indonesia mencatat penurunan posisi utang luar negeri, ULN, Indonesia dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$398,3 miliar. Hal ini turun dibandingkan dengan akhir April 2023 sebesar US$403,0 miliar. Ini menunjukkan kontraksi pertumbuhan ULN sebesar 1,7 persen secara tahunan. Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN di sektor swasta. Namun, Erwin menjelaskan bahwa ULN pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan April. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat US$192,6 miliar, turun dari posisi bulan April. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan jatuh tempo beberapa seri surat berharga negara, SBN, domestik. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengelola utang luar negeri dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel. Penggunaan utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas. Serta menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid. Dukungan utang luar negeri pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, konstruksi, dan jasa keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri tepat waktu. Selain itu, utang luar negeri swasta juga mengalami penurunan. Posisi utang luar negeri swasta pada Mei 2022 tiga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kontraksi utang luar negeri swasta ini terutama disebabkan oleh penurunan utang perusahaan non-lembaga keuangan dan lembaga keuangan. Sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, dan udara dingin, serta sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor utama utang luar negeri swasta. Meskipun mengalami kontraksi, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dengan dominasi utang jangka panjang. Struktur utang luar negeri Indonesia yang sehat dan pengelolaan yang hati-hati akan terus dijaga. BEI dan pemerintah bekerja sama dalam memantau perkembangan utang luar negeri, sambil meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.